Intro Jelang akhir 2023, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan menemukan 9.261 kasus berpotensi rugikan negara hingga belasan triliun rupiah. Temuan tersebut disampaikan dalam ikhsar hasil pemeriksaan semester atau IHPS pertama tahun 2023 yang berisi ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan atau LHP. LHP tersebut mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan atau TIGAI dengan nilai keseluruhan sebesar 18,19 triliun rupiah, Ujar Isma Yatun, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari banyaknya permasalahan tersebut, sekitar 46,6 persennya atau 7.006 ada permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern atau SPI. Terbanyak, ada pada permasalahan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mencapai 8.626 atau 55,0 persen temuan dengan nilai 16,92 triliun rupiah. Selain temuan tersebut, BPK juga mencatatkan ada potensi kerugian negara yang besar dari keterlambatan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia atau PT FI. Untuk itu, BPK menghitung potensi denda untuk PT FI karena keterlambatan pembangunan smelter yang mencapai 501,94 juta USD atau setara dengan 7,77 triliun rupiah dengan kurs 15.490 rupiah per dolar AS. Denda itu berdasar pada perhitungan realisasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian Freeport yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil perhitungan persentase kemajuan fisik dibandingkan dengan rencana kumulatif menggunakan kurva S awal menunjukkan kemajuan yang dicapai Freeport tidak sampai 90%. Lambatnya progres ini membuat PT FI memenuhi kriteria untuk dikenakan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian dan mineral logam. Atas temuan ini, BPK menyarankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan kebijakan terkait formula perhitungan denda keterlambatan pembangunan smelter. Selanjutnya, BPK merekomendasikan untuk menyampaikan penetapan denda kepada PT FI dan menyetorkan kekas negara.